Saya selantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya Hadirin dan teman-teman yang dimuliakan Allah Pada kesempatan kali ini, saya akan berpindadok dengan tema Pentingnya ilmu bagi kehidupan Ilmu mempunyai perangkat penting dalam perjalanan hidup kita Karena dengan ilmu, kita akan mampu dalam membedakan malah yang khat dan yang batin Dengan ilmu juga, kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menurut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat Sesuai dengan sarjana Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Kalabul ilmi, faridah pur'ala kulir muslimin wa muslimatin Bapak-bapak dan teman-teman yang saya cintai Sebagai seorang muslim yang telah mengerti tentang pentingnya ilmu Sebaiknya, kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja Misalnya ilmu agama, ataupun ilmu pekatawan saja Karena, jika kita mempelajari satu bidang ilmu saja Kehidupan ini tidak akan seimbang Ilmu kebahagiaan dan ilmu pekatawan atau yang biasa kita sebut intek dan intak Mempunyai hubungan yang sangat erat Keduanya tidak bisa dibisahkan Keduanya saling meletapi Dalam sebuah peribahasa Inggris dikatakan Hidup ini akan mudah Tanpa ilmu agama Dan tanpa ilmu pekatawan umum Hidup ini akan bincang Hadirin walhadirat yang saya muliakan Dalam Al-Quran Surat Al-Muja Dalam Ayat 11 Allah SWT berfirman Yang berbunyi Adik Al-Fatihah Allah akan memiliki derajat orang yang berilmah di antara Dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dalam berapa derajat Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa orang yang berilmah dan orang yang berilmah Akan mempunyai beribukan yang terhormat dalam masyarakat Dan dijadikan pengetahuan sampai-sampai Tidurnya orang yang berilmah lebih utama daripada ibadahnya orang yang tidak berilmah Hadirin yang berbahagia Perlu kita ketahui ada apa yang menuntut ilmu dalam Islam Yang pertama Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat Kedua Menuntut ilmu Hingga keregeri yang jauh Dalam sebuah hadis dikatakan Untuk berilmah Walau bisni Dikatakan Bawa cari ilmu Sekali yang keregeri cina Yang ketiga Menuntut ilmu Hingga keliang lahat Dalam sebuah hadis dikatakan Untuk berilmah Minamah di ilang lahat Dikatakan Kalau menuntut ilmu dari buah yang Hingga keliang lahat Yang keempat Menuntut ilmu untuk dunia Dan akhirat Teman-teman yang saya cintai Mari kita memaju jadi kita untuk belajar dan belajar Bawa cari menyerah Sampai kita menikmati buah dari ilmu itu Hal ini dijelaskan dalam kaca bijak yang berbunyi Jika kamu menginginkan hasil setelah setelah Maka tanamlah tanaman kelas Jika kamu menginginkan hasil setelah sepuluh tahun Maka tanamlah tanaman kelas Dan jika kamu menginginkan hasil setelah dua puluh lima tahun Maka didiklah anak-anak tahu Sebelum mengakhiri pitala ini Ada tiga hikmah yang dapat kita ambil Pertama Menuntut ilmu adalah Kewajiban Bagi setiap muslim dan muslimat Kedua Orang yang berilmu dan orang yang beriman Akan didikah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga Menuntut ilmu tidak ada batasnya Bahkan hingga keliang lahat Cukup sekian pidatok dari saya Kurang pedulian Mohon maafi yang setelah sebenarnya Upaya kebetulan jantan Menanggirkan kebetulan jantan Bahwa Mohon maafi ila wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!